Pemirsa rencana anggaran pendapatan belanja daerah RAPBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 menjadi sorotan publik diantaranya usulan anggaran pengadaan LEM senilai 82 miliar dan bolpen 123 miliar. Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan adanya kekurangan sistem dalam input komponen anggaran dan turut mempertanyakan usulan anggaran fantastis dalam rapat internal pembahasan APBD 2020. Publik dihebohkan dengan cuitan anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya yang menyoroti rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2020 Provinsi DKI Jakarta. William mempertanyakan jumlah anggaran yang dinilai terlalu besar dan janggal. Kalau di level kegiatan itu kita nggak ketahuan dia beli apa. Nah pas dicek di level komponen ternyata ada pembelian 82,8 miliar untuk LEM Ibon untuk 37.500 orang kali 12 bulan. Nah jadi kalau dihitung-hitung 2 kaleng LEM Ibon per orang itu. Dua anggaran yang kini menjadi polemik adalah pengadaan LEM di suku dinas pendidikan Jakarta Barat sejumlah 82,8 miliar rupiah serta pengadaan ballpoint dinas pendidikan DKI Jakarta sebesar 123,8 miliar rupiah. Pembahasan kebijakan umum anggaran pelafon prioritas anggaran sementara untuk APBD 2020 DKI Jakarta juga menjadi sorotan karena kenaikan anggaran yang sangat signifikan dibandingkan 2019. Di antaranya anggaran hadiah lomba atau penghargaan sebesar 198,8 miliar rupiah naik dari tahun 2019 yang sebesar 53,3 miliar rupiah. Belanja alatulis kantor naik fantastis dari 409 miliar rupiah menjadi 1,6 triliun rupiah. Belanja ATK memiliki komponen yakni belanja ballpoint 635 miliar rupiah tinta printer 407 miliar rupiah kertas 213 miliar rupiah buku folio 79 miliar rupiah kalkulator 31 miliar rupiah dan sebagainya. Sebelum polemik anggaran APBD terutama LEM dan ballpoint menyeruak ternyata pada 23 Oktober 2019 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengadakan pembahasan rancangan KUA PPAS dan era APBD 2020. Saat itu Anies mempertanyakan kenaikan signifikan anggaran APBD. Ini kan seperti kita This is doing things the lazy way Nggak boleh, ini Pala Dinas sudah nggak boleh lagi mbak Nggak boleh lagi Ini Bapak Ibu ulangi, you're out Out mbak Karena kita tidak bisa menjelaskan ini kepada diri sendiri Tidak bisa menjelaskan ini kepada publik Apalagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa Anda bisa kita jelasin ini Anies menyatakan ada kesalahan sistem yang selama ini terjadi bertahun-tahun Saat penyusunan anggaran APBD Provinsi Karena terlalu detil di level itu Banyak yang kemudian ada beberapa ya Beberapa yang mengerjakan dengan tledor Tledor itu ya pokoknya asal ada dulu Toh nanti diverifikasi, nanti dibahas Di ujung nggak akan begitu Tapi yang penting anggarannya sudah 100 juta itu terpenuhi Pemprov DKI mulai tahun ini akan memperbaiki sistem input anggaran menjadi smart digital Jadi sistem yang bisa memverifikasi serta memberikan nilai pada komponen yang dimasukkan dalam rencana anggaran Sebagai mana diketahui DPRD DKI Jakarta Tengah mempercepat pembahasan KUAPPAS APBD 2020 yang dimulai sejak 23 Oktober Pembahasan APBD DKI 2020 harus selesai sebelum 30 November Pada 29 November 2019 akan diadakan penyampaian laporan APBD 2020 Dan persetujuan bersama pimpinan Dewan dan Gubernur DKI Jakarta Tim Lipitan Ainews Laporkan Terima kasih telah menonton!